Intro Kembali lagi di Realita Pemirsa berharap pandai membaca Al-Quran melalui belajar privat dengan seorang guru ngaji bocah laki-laki 8 tahun justru dicabuli pelaku melakukan perbuatannya tidak senonoh tersebut di salah satu ruangan di Musola di Padang, Sumatera Barat Intro SH dijemput aparat polsek lubuk hilangan Padang, Sumatera Barat setelah dilaporkan orang tua salah seorang siswanya atas tuduhan pencabulan Pria 34 tahun ini dikenal sebagai penjaga Musola sekaligus guru ngaji yang mengajarkan anak-anak di lingkungan sekitar Pelaku kemudian digelandang ke kantor polisi Berdasarkan keterangannya pelaku telah mencabuli tiga anak di tiga lokasi Perbuatan tersebut dilakukan sejak tahun 2020 Salah seorang korbannya dicabuli ketika belajar mengaji secara privat Pelaku selalu mengajari korban di kamar tempat tinggalnya di salah satu ruangan Musola Ketika itulah korban dibujuk dan dicabuli pelaku Perbuatan pelaku membuat sikap korban berubah menjadi murung Saat ibunya bertanya, korban pun mengadukan perbuatan sang guru ngaji terhadap dirinya Awalnya dia tuh udah lama mengajak anak ini di dalam kamar Di dalam kamar garden ini kemudian kesempatan disana Jadi aksinya itu sudah berulang kali Sebelumnya dari Indonesia pelaku S ini Dia pernah sebelumnya di kampungnya kemudian di preman Jadi yang tiga kali mengakun sementara Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 82 Tentang undang-undang pelindungan anak dengan ancaman hukuman Maksimal 15 tahun penjara Lalu di Makassar, Sulawesi Selatan Ini ada seorang kakek 65 tahun Pengurus Musola juga mencabuli belasan anak perempuan Yang masih di bawah umur Para korban dirayu dan diiming-imingi uang 20 ribu rupiah Agar mau mengikuti kemauannya Kakek usia 65 tahun ini di gelandang Polres Tabes Makassar, Sulawesi Selatan Usai dilaporkan telah mencabuli belasan anak perempuan di lingkungan tempat tinggalnya Ironisnya pelaku yang sudah lanjut usia ini mencabuli korbannya di sebuah rumah ibadah tempatnya bekerja Dan aksi bejat terbongkar setelah ada warga yang mendapati rekaman CCTV saat pelaku beraksi Pelaku mengaku tidak dapat menahan birahi Lantaran istrinya yang juga sudah berusia lanjut Tidak bisa melayani lagi Pelaku merayu dan mengimingi para korban dengan uang 10 hingga 20 ribu rupiah Agar mau mengikuti keinginannya Anggutan karena sudah tidak melakukan hubungan intim lagi dengan istrinya Karena istrinya sudah kurang lebih berumur 65 tahun Dan sudah monopos Sehingga persangga ini melakukan perbuatan capul ini Polisi menyita barang bukti diantaranya pakaian milik korban saat dicabuli pelaku Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Kakek cabul ini akan menghabiskan hari tuanya di balik jeruji besi Karena terancam hukuman 15 tahun penjara Sebelumnya warga Pampang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Merusak rumah seorang lansia yang mencabuli belasan anak perempuan Saat ini rumah pelaku sudah digarisi polisi Untuk menghindari amarah warga Pihak lurahan mencatat ada 16 anak menjadi korban Namun yang melapor baru 4 orang Para korban kini mendapat pendampingan di rumah aman Untuk memulihkan trauma Kasus pencabulan belasan anak perempuan ini menggemparkan warga setelah rekaman CCTV Aksi pelaku tersebar di media sosial Mirisnya perbuatan bejat ini terjadi di dalam rumah ibadah yang dekat dengan pemukiman Kasus serupa juga terjadi di Lampung Seorang guru ngaji diduga mencabuli santrinya di Kabupaten Tanggamus Pelaku meminta korban yang ingin belajar untuk menginap di tempatnya Pria yang diketahui sebagai guru ngaji ditangkap di rumah kerabatnya wilayah Sukaraja Kabupaten Sukabungi Jawa Parat Penangkapan RH oleh anggota Satreskrin Polres Tanggamus Karena dugaan tindak pidana pencabulan terhadap sejumlah santrinya Di wilayah kecamatan Kelumbayan Parat Tanggamus Pelaku dibawa ke Polres Tanggamus untuk diperiksa lebih lanjut Penangkapan pelaku berdasarkan 6 laporan bugaan tindak pidana pencabulan Terhadap anak perempuan di bawah umur mulai usia 12 tahun Tindak pencabulan terjadi saat korban belajar mengaji dan diwajibkan menginap di tempat pelaku Saat menginap, korban dibangunkan dan dicabuli pelaku Diduga pelaku menghipnosis korban sehingga tidak sadarkan diri Dalam perkara ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian dan hasil visum korban Pelaku ini kebenaran dia mengajar mengaji di tempat Anak-anak khususnya yang wanita itu diarahkan untuk minap Dengan alasan supaya lebih konsentrasi mengajar Pada malam hari ya, jadi kejadian ini tidak sekali saja Tetapi kejadian ini berawal dari bulan Februari, Maret, Agustus sampai dengan September Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 76D dan atau 76E Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara Seorang guru agama yang juga pimpinan pondok pesantren Dilaporkan telah melecehkan dua wanita hamil di kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah Pelaku memberdaya korban dengan menawarkan rukiah Agar rumah tangganya langgeng dan dilahirkannya selamat Pimpinan pondok pesantren ini hanya terdiam malu usai di ciduk aparat polres kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah Guru agama ini dilaporkan atas tuduhan pelecehan seksual dua wanita hamil Dalam aksinya, pelaku menipu korban dengan ajakan untuk dirukiah atau ritual kumpul siri Agar kehidupan rumah tangganya langgang dan bayi yang akan dilahirkan pisah selamat Pelecehan bermula saat korban bersama suaminya datang ke pondok pesantren pelaku Untuk berkonsultasi masalah keluarga dan rumah tangga Pelaku lalu meminta suami korban untuk membeli air mineral di warung yang jauh di perbatasan desa Sementara korban diajak masuk ke kamar Korban kemudian diperkosa dan ditakuti Jika menolak maka akan keguguran dan hidupnya sengsara Anda mau atau tidak dirukiah dengan cara disetubui Namun pada saat itu pelapor ini menolak Namun setelah ditolak itu si tersangka ini mengatakan kepada si pelapor Jika tidak mau melaksanakan rukiah dengan cara disetubui Maka hidupnya akan lebih sengsara dari yang ada saat ini Dan nanti bayi yang ada di dalam kandungan pelapor itu akan meninggal di dalam kandungan Kesalahan saya Bapak Semua sebenarnya kami beringinan baik Membicarakan dengan yang baik Mengatakan yang baik Tapi kami sendiri di tengah jalan disini ada ujian yang saya melakukan salah Jadi sampai untuk Ustadz bukan? Saya sebenarnya bukan Ustadz Bapak Dari tangan pelaku polisi mencita barang bukti Di antaranya baju gamis, pakaian dalam, sarung, dan kerudung milik korban Sementara guru agama gadungan pimpinan pondok pesantren ini Harus mendekam di salat tahanan Polres, kota Waringin Barat Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Dirinya dijerat pasal perbuatan cabul dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara Modus rayuan maut Lima wanita pemandu lagu komplotan pencuri motor diangkut Selengkapnya saat lagi tetaplah bersama kami di Realita